Kawasan Cibaduyut merupakan salah satu kawasan banjir di kota Bandung. Setiap turun hujan, jalan Cibaduyut seringkali tergenang dan menimbulkan kemacetan kendaraan yang melintas. Warga menyebut banjir di kawasan Cibaduyut sudah terjadi bertahun-tahun. Namun saat ini, banjir cenderung tidak terlalu parah setelah Pemkot Bandung membangun sumur resapan di sekitar terowongan Cibaduyut. Jadi banjirnya nggak terlalu gede. Udah makanan sehari-hari, banjirnya kali di sini. Dari dulunya juga ada banjir terus katanya. Paling tinggi itu gimana? Selutut, kalau tinggi dulu waktu awal jualan sampai sini. Sementara di kawasan Pagarsi, saat ini sudah jarang terjadi banjir. Pembangunan tol air di kawasan yang dulunya menjadi langganan banjir ini dirasa warga cukup efektif dalam menangani banjir. Udah nggak banjir setahun lebih. Ya, karena ada pembuatan gorong-gorong yang di tengah ini. Udah nggak pernah banjir. Udah nggak. Cuma paling-paling sedampal ini lah. Udah pasti masih bisa jalan ini mobil. Hal yang serupai juga terjadi di kawasan perempatan gede bagai. Menurut salah satu pedagang Soto yang sudah berjualan selama 10 tahun di kawasan tersebut, sejak dibangun tol air sekitar 5 tahun lalu, durasi surutnya banjir lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik sedikit lah pas waktu digali di Lampu Merah ke sana, ke barat dari Lampu Merah. Dibuang ke ininya Alfa, udah lumayan mendingan. Tapi masih aja banjir gitu. Kalau dulu itu surutnya berapa lama setelah hujan? Kalau sekarang berapa lama? Kalau dulu itu ya sampai 6 jam, 5 jam. Kalau sekarang paling 3 jaman lah. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air, Dina Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Dini Dianawati, pada tahun 2022 ini titik rawan banjir atau genangan di Kota Bandung ada 9 titik. Yaitu di kawasan bawah Terowongan Cibaduyut, di bawah Flyover Cimindi, perempatan Soekarno-Hatta, Gedebage, Kopo, Citarip, Ranca Bolang, Ciwasra, dan Cingisled. Mendekati musim hujan, pemerintah telah melakukan upaya penanganan banjir. Selain rutin melakukan pengerukan sedimen dan tanah, juga memaksimalkan sarana dan prasarana sumber daya air untuk penanganan banjir, seperti kolam retensi, sumur resapan dalam, sumur resapan dangkal, drum pori, rumah pompa, dan pompa portable. Menurut hasil investigasi ya, teman-teman evaluasi di lapangan sih, katanya cukup efektif gitu. Ya mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Karena kan saya juga dengar di, apa namanya, mulai kehilangan sadangan air tanah. Nah, kita, Kota Bandung, sudah mulai lah. Pengen mengembalikan air tanah itu dengan cara memasukkannya ke dalam tanah kembali. Itu melalui sumur resapan dalam. Menurut Cahai Asdek, ahli hidrologi Universitas Pajajaran, penanganan banjir harus dilakukan dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dengan cara menyelesaikan permasalahan sampah. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah sistem drainase. Menurut Cahai, salah satu permasalahan banjir di Kota Bandung karena sistem drainase yang masih di bawah 50 persen. Selain itu, pertanian yang tidak terkendali di Bandung Utara menyebabkan erosi tinggi sehingga terjadi banjir yang disertai lumpur. Karena Kota Bandung dengan Bandung Utara itu, dari sisi hidrologi, time of concentration-nya itu pendek. Sehingga begitu hujan terjadi di situ, langsung dia. Nah, bersamanya tadi erosi, banjir, dan seterusnya. Cahai menambahkan, dengan masih adanya titik rawan banjir di Kota Bandung menunjukkan sarana dan prasarana penanganan banjir yang sudah ada seperti kolam retensi dan sumur resapan belum memadai. Sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana seperti kolam retensi dan peningkatan sistem drainase yang berjalan 100 persen. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.